Tapi waktunya mau bubuk ya Bu? Ya aku kan Jumatan ya Ya ini penting Ya jadi begini Bu Susu, tahukah ini saya ngomong susu bubuk sama susu kaleng ya? Saya ngomong itu dulu Susu Susu Cara buatnya Bu, tahu gak? Susu itu diperas dari susu sapi Masuk ember, masuk ke tanki truk Bawa ke pabrik Setelah dipabrik, apa yang dilakukan? Gini, apa dihulung Masuk mesin oksidasi, jadi dihudung Setelah dihudung, dia gomongin Kemudian dia masuk ke fase selanjutnya Apa? Faserisasi Di apa itu? Dimanaskan Sampai Sampai 90 sekian derajat celcius Pertanyaan saya Susu dipanaskan segitu, kira-kira isinya turun gak? Turun Nah turun Setelah dia masuk fase itu, isinya turun Masuk fase yang namanya teknologi yang mutakir sekarang adalah ubati Ultra, Ultra, Aino, Loki Di apain itu? Di mana sebenarnya? 125 sampai 150 derajat Ayo Sampai jadi bubuk Ayo, kirok-kirok Masuk di akal gak? Di sini ada yang ber Ada yang berada? Ada yang berada? Tidak ada yang berada? Tidak ada yang berada? Tidak ada yang berada? Tidak ada yang berada? Asa Kan tidak Itu yang seger Tujuhannya apa? Di samping makan enak juga kisinya ada Susu juga dikasih seperti itu ada dan isinya enggak? Enggak ada Lemak itu 100 derajat celcius tidak memuai Apalagi protein Apalagi vitamin Mineral susu, maaf ya saya gak ngomong merah susu bubuk mengandungi gigi itu itu diukur pada saat dia masih jadi cair, susu asli dukur, baru jadi bubuk dukur, enggak, gak dukur lagi biarin saja saya itu gak dicap sama orang-orang marketing-marketing susu wah, nabuk kerantan susu, nabuk susu terus di ngomong ini, ini tadi gara-gara ibu ini nih, saya ngomong susu ya, tapi ini penting ibu ini nanti dapat amal jari, ya ini ya, jadi susu gak boleh pertanyaan lagi, ibu ini tadi setelah saya capek, saya minum susu pakinya saya fresh ayo, kenapa nih susu apa ini, bu ini susu apa nih susu ketal manis pake, ketal manis, bendera Indonesia atau bendera mana oh, iya aku pake cair ya kenapa? kenapa? saya mau tanya satu pertanyaan mesti menjawabnya ibu ya setelah ibu konsumsi susu ketal manis kasih cair ibu tidurnya aman itu dia yang bikin seger karena sarene aman karena itu bukan susunya susunya itu karena dia lemah kemudian ada jahirnya yang membuat vaskularisasi menjadi buka ya teman ibu nah itu yang dibuatkan ibu menjadinya ada anjuran mungkin bapak ibu ada yang pernah baca atau pernah denger ya kalau anda orang yang insomnia 2 jam sebelum tidur diajarkan minum susu bener gak? ada tau? supaya aman? nah begitu ibu sare tamun sebetulnya itunya bu bukan susunya tapi efek dari susunya tetap gak bagus kenapa? karena begitu anda masuk masuk susu kubuk maupun susu ketal manis yang masuk adalah blukosa jadi anak-anak kecil yang dikasih susu mesti ngolongkul termasuk saya ini produk gagal orang tua saya dulu kasih saya itu susu 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 aja zaman saya kecil gak ada mereknya tuku di warung kok susu gitu? ya saya beli ya itu zaman dulu itu loh pak ya gak ada mereknya 1 kiloan itu saya pulang begitu saya pulang tetangga saya yang kaya itu sama beli susu itu pak bodoh apa jenengi membengku bodohan kok si sugi sini begitu sampe di rumah susunya ke kiri masya Allah jadi saya itu makanya saya dulu kecil gemuk gemuk saya kurus itu sejak saya kos ya kos mas lagi dokter ya ya tapi saya alhamdulillah saya susu ya kolok-kolok pengen pengen susu 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 sapi sama susu air susu ibu zat disinya gimana asli 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 sapi kalau asli susu ibu mineralnya gimana asli apu sapi asli apu sapi asli vitaminnya gimana asli apu sapi asli lemahnya gimana asli apu sapi ini 1 gelas nasi kalau 1 gelas susu sapi semuanya itu tinggi sapi kisinya itu tinggi sapi kisinya itu tinggi sapi kisinya itu tinggi sapi bingung terus dia bertanya loh kisinya tinggi sapi orang itu gak bagi orang itu gak cacile saya tanya ini cacile niku bayi niku butuh berapa tahun untuk jalan berapa bulan minimal 10-11 bulan 10-11 bulan jadi antara 0-19 bulan dia butuh kisinya kisinya tapi sampai 11 bulan saya tanya sapi butuh berang sasing laku-laku 2 hari 3 hari dia harus jalan kenapa dia harus jalan orang yang jalan pangan macan predator siap ini loh jadi jadi artinya susu sapi ini adalah minuman yang bagus buat anak sapi iya loh itu kenapa aku ini bingung saya tidak omong serius di buyu susu sapi adalah susu minuman terbaik buat anak sapi jangan diberikan pada anak kenapa? karena molekulnya gede-gede ini kebuka dan duduk wah mana ini paling duduk melayu lagi ya bu ya seperti itu ya bu ya kegabarannya ya kaya bapak ibu sekalian saya rasa waktunya sudah pas ya dan manitia saya mohon jangan lupa nomor saya 17F ya nanti bisa dimunculkan untuk oh iya nomor WA saya yang ada WA saya tempat praktek saya di jalan Raja Wali nomor 12 gentan jadi dari luwes gentan itu itu nanti ke selatan sedikit nanti kiri jalan ada pasar gentan ada jalan ke kiri jalan ke timur 100 meter ya muskesmas itu jalan ke timur 100 meter ya kebetulan muskesmas itu yang bawa roksos saya yang muskesmas itu nanti jalan ada jalan 100 meter saya disitu refleksi yang kutuk juga disitu ya kamu gimana nomor HP saya yang ada WA nya nanti tolong ibu kalau WA saya nanti saya dari ibu darma wanita darma wanita isi gitu ya ya darma wanita isi nomornya 0812 0812 82 338 0812 25 82 338 pertanyaan seputar kesehatan so dia ribon saya gak tahu jadi bapak ibu yang saya hormati saya mohon mahat apabila ada kata-kata saya kurang berkena apabila ada kekurangan yang pasti itu dari saya lebih dari Allah SWT akhir kata dari saya apabila itu terima kasih